musik ke kamera dong, coba coba rasanya enak kali mukanya muka kamu, kamu nyanyi apa kata dia aku mengantuk sekali mas kamu jodohin apa sama Zahra mas jodohin kamu sama siapa? sama Zahra aku tanya Zahra ya, Zahra Zahra kamu bisa tebak tebakan aku, aku bakal rayu Zahra biar aku jodohin sama kamu tapi kamu bisa nebak gak? boleh bapak oh my god coba sini kamu tau gak ini pohon apa? pohon jeruk ini pohon apa? ini namanya pohon ini namanya pohon apa nih? ini pohon buat obat tapi obat apa yuk? obat diabetes gak salah satu lima empat empat jatuh dua namanya apa yuk? ini namanya ayo daun afrika Zahra nah tadi kita lewat di depan studio aku melihat ada suatu pohon deh tau gak pohon apa? pohon afrika tau gak manfiat pohon afrika? daunnya itu? itu bagus banget untuk kanker nanti aku mau petik ya di depan terus aku mau coba racik boleh boleh aku penasaran kayak apa sih rasanya oke ingat kita mau metik apa tadi? daun daun tadi udah metik tapi aku metiknya seseorang laki-laki yang metikin tapi sekarang kamu yang cantik jelitnya harus metikin buat aku boleh dimana? daunnya boleh dipetik oh boleh dong jadi dimana daunnya? ini dia daunnya tadi pohonnya seperti ini tuh oke jadi aku petik aja nih? aku pengen ramuan ini lebih mujarab kalau yang metiknya tangannya tangan-tangan lembut seperti ini iya kan? ini aku petik aja nih iya cuma petik aduh petik berapa ya? eh eh teribuan atunggadewi lagi metik-metikan tanaman daun obat ya kan? petik aja lembut loh aduh metiknya gimana metiknya? lemcik banget aduh kasih ulang ya oh sang putri lagi meracik daun-daun obat ya kan? iya em ini petik berapa nih? satu begini? abis? jangan nanti diomelin hahaha totoh botaknya iya hmm oke enggak apa kak? serius? gak apa-apa nanti kamu coba juga jus di rumah ya oh my god no kenapa? eh boleh sih cuma pahit kali loh tapi yang pahit-pahit itu obat iya sih baru sebuah kesehatan obat iya kan? udah nih segini aja oke bisa ditunjukin ke situ nih guys guys tuh baik kali ku itu namanya daun apa yoh? inget gak? daun afrika oh daun afrika eh bener kan? kalo yang sebelah gue ini daun Asia hahaha daun muda Asia bunga ya bunga hahaha haa ya Beb tadi kita udah metik daun ini di depan ya kan? panas-panasan ini namanya daun afrika kata sih ini bagus buat kanker terus buat apa namanya itu kolesterol di cocok banget buat aku kali ya aku mau coba-coba ya kan? katanya bener gak sih fakta atau ke mitos itu yang penting aku coba aja dulu ya Beb hmm bau apa gak Beb? bau apa? bau daun bau daun hahaha bau daun ini caranya katanya direbus atau bisa juga di jus tapi aku mau coba kali ini aku mau rumet-rumet aja hmm oke dirumet-rumet aja gitu terus masukin gelas sini nanti aku mau siram pakai air panas kayak apa sih rasanya nanti terus diminum? aku mau coba minum serius? gak apa-apa lah ya bismillah hahaha kayak apa ya? gak tau deh rasanya ntar aku mau ambil sendok dulu ya nah aku kocok-kocok aja dulu ya lo gak dikasih air panas? nanti abis ini gue kasih air panas oke aku minum kayak apa sih rasanya? katanya sih bagus buat kolesterol terus buat banyak banget lagi deh manfaatnya tanya sih bener atau enggak tanya yang lebih ini ya cuma aku mau coba-coba nih hmm hmm tuh hmm ini enak banget bangunnya enak banget enak banget kayak bau-bau apukat gitu ya tapi bener gak rasanya kayak apukat? dia mah ada ada aja oh saja ntar dia mabok mabok daun hehehe kita tunggu ya guys dia lagi ngambil air panas kita lihat rasanya kayak gimana mana? sudah aku seduh hahaha ini enak kayak hijau nih kayak cincau tuh tuh itu minum ya sampe abis? ntar aku minum sampe abis tuh warnanya hijau loh tuh warnanya hijau banget kayak bayem enggak malah nih jatuhnya kayak cincau hmm oke nanti kalo terjadi apa-apa sama aku kalo minum ini kamu siapkan geret aku hahaha enggak lah katanya sih ini bagus banget buat kolesterol tapi luar aku kolesterol tinggi jadi sakit sih ini nih apalagi beb kalo semalam kamu traktir aku makan bebek itu aku bener-bener gak bisa nolek oh iya? hmm gak bisa makan bebek? gak bisa kolesterol ya kolesterol kemarin kamu ngasih aku bebek dua kali itu bukannya gue seneng cuma gue gak enak hati aja sama lu kalo gak gue makan gue makan terus gue gak bisa nolek kolesterol gue tuh tinggi banget oh oke oke tapi gak apa-apa karena aku suka bebek nah sekarang lu mau ngasih bebek gue sekarang pun gue makan deh karena ada obatnya nih katanya sih aku mau coba-coba ini ya hmm gimana rasanya coba dibinu intip sedikit intip sedikit masih panas huh panas katanya gak boleh ditiup emang gak boleh? kalo air panas katanya gak boleh ditiup gak bagus oh eh gosong tuh bibir enggak pahit bet pahit ya? hmm hmm pahit 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 sumpah aku mau cim baunya boleh pahit coba Subban nih gak mau obat 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 ini obat ini rasa apukat serius ini obat aku yang korek dia tuh gak pengen sehat oh my god dimana iya eh ban gak serius coba dikit aja ini sehat ini obat coba 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 Tapi mau obat mana ada yang enak? Apalagi obat-obat hairball? Apalagi obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama Pokoknya nih, nanti aku mau pulang Bawa lagi daun ini, Beb, aku mau jus di rumah Kayak apa sih rasanya mau di jus? Kayaknya mending di jus gak sih? Kayaknya rasanya sama aja, tetep pahit ya Gak boleh dikasih gula-gulaan gitu? Gak boleh, itu bukan jamu namanya, kola Nanti aku mau coba ya Di rumah ada apa aja, ada kurma atau ada madu Kalau mau ada ya udah gue jus gitu aja Gitu, tapi kalo kasih gula itu bukan jamu namanya Itu kolak Kol-kolak Yaudah nih ya Dia mau take dulu gitu Nanti kita ambil ya Beb Di depan lagi kita ngambil lagi Di pohonnya nanti buat aku bawa pulang, aku mau jus di rumah Aku mau cobain kayak gimana sih rasanya Obat hairball satu ini